Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kita lanjutkan bahas tentang gerak harmonik sederhana Ini adalah video ketiga yang membahas gerak harmonik sederhana Video pertama kita membahas persamaan umum gerak harmonik sederhana Video kedua kita membahas tentang fase dan beda fase Nah sekarang di video ketiga kita bahas tentang energi getaran Nah sebelum kita masuk ke bagian energinya Kita bahas dulu, kita ingat dulu persamaan umum gerak harmonik sederhana Persamaan umum gerak harmonik sederhana Ada tiga persamaan umumnya Yang pertama persamaan untuk Y Yang kedua persamaan untuk V Dan yang ketiga persamaan untuk A Y adalah simpangan, V kecepatan, dan A adalah kecepatan Coba ingatkan lagi Y itu rumusnya adalah A sin omega T Nah itu kita sebut sebagai amplitude Oke, amplitude itu sama aja dengan nilai Y maksimum Y maksimum Simpangan paling jauh Kalau ada bandul bergetar, maka berapa jarak paling jauh bandulnya Dari, kalau detik tengah Dari tengah-tengah ini Nah ini kita sebut sebagai amplitude Jarak terjauhnya, kalau simpangan nanti berubah-berubah Pas dia turun ke bawah, simpangannya berkurang Pas dia naik, simpangannya akan bertambah lagi A adalah amplitude atau simpangan maksimum Kemudian ada V, V adalah kecepatan Kecepatan si bandul ini bergerak Itu nanti dirumuskan sebagai Omega A Cos Omega T Oke Omega itu adalah Kecepatan sudut Atau kadang-kadang disebut frekuensi sudut Satuan yang digunakan omega adalah radian per sekon Kalau amplitude, satuannya bebas 10 meter boleh senti Nanti satuan Y simpangan Menikut aja sama satuan A Terus T adalah waktu Satuan waktu adalah sekon Nah kalau A A rumusnya adalah Min omega kuadrat dikali A sin omega T Nah karena A sin omega T itu adalah rumus dari Y Maka rumus lain dari A adalah Min omega kuadrat dikali sama Y Oke Ini persamaan umum gerak faramonik sederhana Yang nanti kita gunakan untuk menurunkan persamaan-persamaan Tentang energi getaran Oke Nah kita mulai dari energi yang pertama Energi getaran itu ada yang namanya pertama Energi potensial Atau EP Energi potensial EP EP secara umum Dirumuskan dengan setengah K kali Y kuadrat Kalau pada pegas K ini nilainya adalah konsanta pegas Oke Cuma kalau pada bandul Ya gak ada konsanta bandul Oke K itu bisa diganti dengan M omega kuadrat M omega kuadrat M adalah Masa Masa beban yang tergantung disini Kalau pada pegas M itu juga masa Masa beban yang tergantung pada pegas Omega Kecepatan sudutnya tadi Nah EP Setengah K Y kuadrat Atau Setengah M omega kuadrat Dikali sama Y kuadrat Nah Y nya ini Bisa kita ganti dengan persamaan Asin omega T Oke Nah kapan EP ini bernilai maksimum Energi potensial Akan bernilai maksimum Ketika bendanya Berada pada Simpangan paling jauh Oke Jadi ketika dia berada pada posisi C ini Atau berada pada posisi A Saat itulah Dia memiliki energi potensial maksimum Oke Jadi EP Mencapai maksimum Saat Simpangannya Itu sama dengan Simpangan maksimum Oke Simpangan maksimum itu adalah A Sehingga EP maksimum Itu nanti sama dengan Setengah K A kuadrat Oke Atau K nya boleh diganti dengan M omega kuadrat Ini yang kita sebut sebagai Energi potensial maksimum Setengah K A kuadrat Nah sekarang Kita lanjut ke energi yang kedua Ada namanya Energi kinetik Yang B Energi kinetik Atau EK Energi Kinetik EK Itu nanti diluluskan dengan Setengah M V kuadrat Oke EK sama dengan Setengah MV kuadrat Nah kalau V Mau kita Uraikan Maka kita bisa gunakan Persamaan yang tadi V sama dengan Omega A Cos Omega T Jadi kalau V nya diureikan Bisa menjadi Ini atau Boleh juga EK nya Kalau kita uraikan V nya dia akan menjadi Setengah M V Itu omega A Cos Omega T Kalau V kuadrat Omega kuadrat A kuadrat Cos kuadrat Omega T Oke EK Setengah M omega kuadrat A kuadrat Cos kuadrat Omega T Nah persamaan ini Biasanya jarang Kita makanya Oke Terus yang C Ada namanya Energi Mekanik Energi Mekanik Atau EM Nah energi Mekanik ini Adalah jumlah Antara Energi potensial Ditambah Sama energi Kinetik Oke Nah energi potensialnya Kita pakai rumus ini Karena ini rumus yang mirip Sama EK Oke Setengah M omega kuadrat Dikali sama Y kuadrat EK nya Setengah M Omega kuadrat A kuadrat Cos kuadrat Omega T Nah kalau Y kuadrat ini Kita uraikan lagi Tadi Y di atas Nilainya sama dengan Y sama dengan Asin omega T Berarti kalau Y kuadrat Nanti menjadi Ini sama-sama Setengah M omega kuadrat Kita keluarkan Setengah Setengah M omega kuadrat Y kuadratnya Bisa kita ganti dengan A kuadrat Sin kuadrat Omega T Ditambah A kuadrat Cos kuadrat Omega T Nah A kuadratnya Bisa kita keluarkan Jadi setengah M omega kuadrat A kuadrat Oke Dan buruk Sin kuadrat Omega T Ditambah Cos kuadrat Omega T Nah nilai Sin kuadrat Ditambah Cos kuadrat Di matematika Ini bisa dibuah Jadi angka Satu Jadi di matematika Ada namanya Rumus identitas Rumus identitas Trigono Kalau kita punya Sin kuadrat Terserah Sin nya sin berapa Anggap aja sin X Ditambah Cos kuadrat X Maka nilainya Sama dengan Satu Jadi ini nilainya Sama dengan Satu Sehingga kalau ini Nilainya satu Maka energi mekanik Itu bisa ditulis Sebagai Setengah M omega kuadrat A kuadrat Atau nilainya Sama dengan Setengah Ka kuadrat Nah ini Rumus akhir Dari energi Mekanik Energi mekanik Adalah setengah Ka kuadrat Dan setengah Ka kuadrat Itu Sama Tadi dengan Energi potensial Maksimum No Oke Dan juga sama Dengan energi Kinetic maksimum Kalau mau nyari Energi kinetic maksimum Cos itu maksimumnya Nilainya satu Jadi tinggal ganti Cosnya jadi satu Jadi setengah Ka kuadrat juga Oke Jadi Energi mekanik itu Sama dengan setengah Ka kuadrat Sama dengan nilai EP maksimum Sama dengan nilai EK maksimum Oke Yang paling penting Ini Meskipun rumusnya Ada banyak Tapi pas kita Ngerjain soal Nggak semua rumus Yang nanti Harus kita gunakan Ada beberapa rumus Yang Biasanya selalu dipakai Rumus intinya Yang ini nih EM itu EP Tambah EK Terus EK Kalau mau jadikan Kecepatan Maka jadi ini Setengah Mp kuadrat Kalau EK nya Mau dijadikan Ke Cos A kuadrat Maka begini Oke Kalau EP Rumusnya adalah Setengah KY kuadrat Atau setengah M omega kuadrat A kuadrat Sorry Setengah M omega kuadrat Y kuadrat Ini EP Kita lihat contohnya Kita lihat contoh soalnya Nah ini Contoh soal pertama Sebuah benda Bermasan 100 gram Kita tulis dulu Apa aja ini Ketahui Masanya 400 gram Bergetar dengan Ambitudo Berarti A nya Nilainya 10 cm Kecepatan sudut Apa itu kecepatan sudut Omega Omega nya 0,2 Radian per sekon Pada saat T sama dengan Pi per 3 T nya Pi per 3 sekon Ditanya Itulah energi potensial Energi kinetik Dan energi total getaran Oke Energi total ini Kita sebut sebagai Energi mekanik Nah yang paling gampang Nyari energi mekaniknya dulu Oke Karena A yang udah ada Cari energi mekaniknya dulu Jadi kita mulai Nyari energi total Atau energi mekanik Energi mekanik Yang tadi rumusnya adalah Setengah M Omega Kuadrat A kuadrat Oke Kenapa kita gak pakai Setengah Ka kuadrat Em Misalnya tadi ada dua nilainya Em bisa setengah Ka kuadrat Atau Yang gini Kalau Ka Ya harus ketahui konsantralnya Ini ketahui M sama Omega Masa pakai ini Setengah M 400 gram Standar M itu harusnya Kilogram Berarti ini 0,4 Kilogram 0,4 Omega nya 0,2 Dikuadratkan 0,04 Oke Dikali A kuadrat A nya 10 cm Standarnya kalau pakai energi Harus meter A nya 10 cm berapa meter 0,1 meter Kalau diguarakan 0,01 Maka jadi berapa Setengah sama 0,4 coret Jadi 0,2 Oke Kita kalikan dulu angkanya 2 x 4 8 x 1 8 Terus komanya 1 angka belakang koma 2 angka belakang koma Jadi 3 angka 2 angka belakang koma Berarti jadi 5 angka belakang koma 1,2,3,4,5 Maka ini kayak gitu 2 x 4,5 5 angka belakang koma Oke Atau 8 x 10 Angka belakang koma 5 Joule Ini yang kita sebut sebagai Energi Mekanik Kalau ada pertanyaan kayak gini Biasakan mulai nyari Energi mekaniknya dulu Karena lebih gampang nanti jadinya Terus yang kedua Nanya Energi potensial EP EP Kalau ada M sama omega Kita pakai rumus setengah M omega kuadrat Y kuadrat Oke Setengah M 0,4 Omega nya 0,2 dikuratkan 0,04 Nah Y nya yang belum ada Kita belum punya Y Karena kita belum punya Y Cari Y nya dulu Apa rumus Y tadi? A sin Omega T Oke Berapa nilai A? 0,1 meter Dikali sin Omega nya 0,2 Dikali T nya Pi per 3 Oke 0,1 Dikali Sin 0,2 Kali Pi per 3 Jadinya 0,1 Dikali sin Pi per 3 Berapa coba? 60 Kali 0,2 Berarti 12 derajat Nah ini terpaksa dihitung Baikulator Berapa nilai sin Dari 12 derajat? Sin 12 Kita terpaksa cari Baikulator 0,1 Dikali sin 12 itu nanti Kalau dicari Dapatnya 0,2 Oke 0,1 0,2 0,02 Atau 2 cm Nah Kalau Y kuadrat Berarti 0,02 Dikoratkan Oke Ini kita pakai Jadi 10 Pakat sekian aja Ini 2 Sama 4 Dicoret Jadi 2 Di atasnya Oke Berarti ini sama dengan 2 kali 10 Pakat min 1 0,04 itu 4 kali 10 Pakat min 2 0,02 Kalau dikoratkan Jadi 4 kali Karena 2 angka bangkoma Dikoratkan Jadi 4 angka bangkoma 10 pakat min 4 2 kali 4 8 Kali 4 32 Dikali 10 Pakat Berapa coba? Min 1 Min 2 Min 3 Kali min 4 Min 7 Oke Atau 3,2 Kali 10 Pakat min 6 Kita tulis di bawah 3,2 Kali 10 Pakat min 6 Jadi ini sama dengan 3,2 Kali 10 Pakat min 6 Joule Nah sekarang Njadi Eka Karena kita Udah punya Energi mekanik Kita udah punya Energi potensial Ingat Energi mekanik Itu adalah E B Tambah E K Berarti Kalau kita Nyari Eka Saja Sama dengan Energi mekanik Kurang Energi Potensial Oke Energi mekaniknya 8 10 Min 5 Energi potensialnya 3,2 Kali 10 Pakat min 6 Biar bisa Dikurangkan Maka 10 Pakat min Kita Samakan 8 10 Min 5 Bisa jadi 8 Kali 10 Min 6 Oke Dikurang 3,2 Kali 10 Pakat min 6 Maka hasilnya adalah 76,8 Kali 10 Pakat min 6 Joule Energi mekanik Energi Energi potensialnya Dan ini adalah Energi Mekaniknya Oke Nyatanya ada Itu gara-gara Ini simnya Masalah dari Di sim 12 derajatnya ini Maka 12 derajat Oke Sekarang kita lanjut Ke soal nomor 2 Sebuah benda Bergetar dengan Amplitudo Berarti itu adalah Nilai A Amplitudo-nya 5 cm Dan kecepatan sudut Berarti Omega-nya 0,4 Radian Per sekon Itulah Energi kinetik Benda Saat simpangannya 3 Kalau Y-nya Sama dengan 3 cm Yang ditanya Energi kinetiknya Berapa? Eka Sama dengan Berapa? Oke Masa benda yang Tidak ada Kita anggap saja Masa benda yang M Jadi yang nanti Tulis saja Dulu bentuk M Gimana cara Mencari Eka? Karena kita punya Amplitudo Sama Y Sama simpangan Mencari Eka-nya Kita tidak perlu Hitung pakai Kan kalau Seharusnya Eka sama dengan Setengah M V kuadrat V tidak ada Maka V Cari dulu Oke Nah kita bisa Langsung Dapat Eka Kalau kita Nyarinya dari Energi mekanik Energi mekanik Sama dengan Energi potensial Tambah Energi kinetik Oke Energi kinetik Berarti sama dengan Energi mekanik Dikurangi Sama energi Potensial Apa rumus Energi mekanik? Setengah M omega kuadrat A kuadrat Oke Apa rumus Energi potensial? Setengah M omega kuadrat Y kuadrat Nah karena kita Sudah punya nilai A Sudah punya nilai Y Sudah punya nilai Omega Dan kita sudah punya Sama-sama M nya tidak ada ya Setelah saja nanti Dalam bentuk M Maka kita bisa Menghitung nilai Eka-nya langsung Setengah Kali M omega kuadratnya Bisa kita keluarkan Tinggal dalam kurung A kuadrat kurang Y kuadrat Oke Setengah M Berapa nilai M nya? M aja Karena kita tahu Omega kuadrat 0,4 Ini 4 kali 10 min 1 Oh dikuadratkan Jadi berapa? 16 kali 10 min 2 A dikuadratkan A nya 5 cm Oh iya Jangan lupa Ubah ke meter 5 kali 10 min 2 Y yang 3 cm Dari 3 kali 10 pangkat Min 2 Karena 1 min Joule Itu standarnya Untuk panjang Semuanya harus Pake meter 5 10 min 2 Kalau dikuadratkan Jadi berapa? 25 kali 10 pangkat Min 4 Dikurang Y dikuadratkan 3 Dikuadratkan 9 kali 10 pangkat Min 4 Oke Maka jadinya Ini setengah Sama 16 Bisa kita coret Jadi 8 8 M Kali 10 Pangkat Min 2 8 M Kali 10 Pangkat Min 2 Dikali 25 10 min 4 Kurangi 9 10 min 4 16 Kali 10 Pangkat Min 4 8 M Kali 16 Ayo coba Berapa 8 Kali 16 128 28 28 Kali 10 Pangkat Min 2 Min 4 Jadinya Min 6 Oke Kalau kita Jadikan 1,28 Berarti 1,28 M Kali 10 Pangkat Min 4 Joule Oke Ini ada M nya Karena Masanya Disini Gak diksil Hal Paham? Jadi meskipun Rumus Eka Itu setengah Efek Quadrat Tapi Kalau yang diketahuinya Amplitudo Sama Y Simpangan Maka gak perlu Pakai rumus ini Pakai ini aja Oke Eka Semua energi mekanik Kurang energi potensial Kita lanjut Ke soal Ketiga Suatu benda Bergetar Dengan Amplitudo 20 cm Amplitudonya 20 cm Itulah Simpangan Getaran Benda Pada saat Energi Genetiknya Sama dengan 3 kali Energi potensial Itulah Simpangan Getaran Benda Berarti Ini tanya Nilai Y Berapa Saat Energi kinetik Eka Sama dengan 3 kali Energi potensial Saat Eka Sama dengan 3 Epe Oke Nah Karena kita juga Punya Amplitudo Maka Menghitung Y nya Gak perlu Rekan Epe Atau Ek nya Kita bisa gunakan Energi mekanik lagi Epe Tambah Eka Oke Kita Mencari Y Y ini ada di rumus Epe Atau di rumus Eka Di rumus Epe Oke Em Energi mekanik Rumusnya apa Energi mekanik Sama dengan Setengah M omega Kwadrat A kwadrat Oke Setengah M omega Kwadrat A kwadrat Epe Tambah Eka Eka itu Nilainya Sama dengan 3 epe Berarti kalau Eka yang disini Bisa kita ganti Sama 3 epe Oke Kita substitusi Nilai eke nya Jadi berapa epe 4 epe 4 epe Jadinya Setengah M omega Kwadrat A kwadrat Nilai energi mekanik Tadi 4 kali Kalau epe Rumusnya apa Setengah M omega Kwadrat Y kwadrat Berarti 4 kali Setengah M omega Kwadrat Y kwadrat Sekarang juga perhatikan Kiri kanan Ada yang bisa kita coret Setengahnya habis Sama-sama ada setengah Sama-sama ada M Berarti Mnya habis Sama-sama ada Omega kwadrat Omega kwadratnya habis Oke Berarti A kwadrat Sama dengan 4 e kwadrat Kalau kita akarkan Kita akan dapat A itu sama dengan 2 e Oke Kalau A 2 e Berarti Y sama dengan Setengah A Nah berapa nilai A 20 cm Berarti setengah Kali 20 cm Jadi berapa 10 cm Oke Paham Jadi yang Paling penting itu Sebenarnya NG Mekanik Oke Kita cukupkan Untuk bagian ini Nanti Untuk soal-soal berikutnya Kita bahas Di video yang Kelima Video terakhir Nanti khusus Untuk ngebahas soal-soal Nanti soal-soal Lebih banyak kita bahas Di video yang khusus Ngebahas soal Oke Ini kita cukupkan Silahkan Lanjutkan Untuk penonton video Berikutnya Video keempat Yang mengatakan Ngebahas tentang Periode Kita cukupkan Alhamdulillah Assalamualaikum Wb Bersambung Terima kasih selamat menikmati